Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good afternoon and welcome to study club of AAPG Universitas Pajiran Student Chapter First of all, let me introduce myself My name is Hilmi Labib as the master of ceremony of today's activity study club with the theme is sequence stratigraphy Before that, I would like to say welcome to our keynote speaker, Mr. Aldi Fathur Rahman as a geologist and alumni of HMG BATS 2015 On behalf of AAPG UNPAT Student Chapter, I would like to say thank you to Mr. Aldi Fathur Rahman for willing to share his knowledge to all of us today And also, welcome to all of the participants in today's activity Thank you so much for participating in our event So, for this activity, we'll have three session First session, we will learn about the topic which is sequence stratigraphy from Mr. Aldi Fathur Rahman for 90 minutes And the second session, we will have a discussion about the topic for 15 minutes For the third session, we will do an exercise to test the understanding of the participant for 15 minutes Now, I will read the rules during the study club for today So, to all participants, please listen carefully to keep the event going First, speaker will explain the material in bahasa and for the Q&A session, the participant can use Indonesia or English to ask the speaker Second, participants are prohibited to spam chat during the activity Third, participant must speak or chat politely when the event takes place Fourth, participants are required to use Zoom username with real name during the activity So, for the participant who have not used the real name, you can change it now Third, in the study club, there are mini-surveys using Mentimeter and post-test using Kahoot platform So, the participant are encouraged to take the test Six, participants are required to turn off the video and make sure your audio is muted during the presentation from the speaker Seven, for participant who want to ask questions, you can only ask in the Q&A session You can raise your hand first, question, but you must ask the MC's permission before you speak Eighth, during the Q&A session, participants who want to ask questions are encouraged to turn on the camera Ninth, for participant who want to ask questions via chat, you use this format Name, underscore company or institution, underscore question Participant must obey all the rules that the committee has arranged Before we start our activity, it's better for us to pray first Pray, begin Pray, finish Now, we will hear an opening speech from our president of AAPG 4SC 2021, Ms. Tiwi Oktarisma To Ms. Tiwi Oktarisma, the time is yours Okay, thank you, Mae Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good afternoon, everyone Welcome back to our Study Club webinar of AAPG 4SC 2021 chapter for several times And this special day, Ramadan Karim So, happy fasting for all the Muslim in this world Okay, let me introduce myself My name is Tiwi Oktarisma, and I'm speaking here as president of AAPG 4SC 2021 Welcome to undergraduate petroleum enthusiasts and all of the geoscientists So, this is our webinar with the topic of sequence stratigraphy, which was delivered by Mr. Aldi Fatur Rahman Good afternoon, Mr. Aldi I hope you stay safe and keep healthy to maintain good condition during this pandemic and this Ramadan On behalf of AAPG 4SC 2021 chapter, I would like to say thank you to participants for all joining us today And also to Mr. Aldi, who want to share some of your knowledge in our activity This webinar, we will learn about sequence stratigraphy This is one of the important things in petroleum exploration Through sequence stratigraphy, we can predict the special and temporal distribution of reservoir, source rock, and silver rock In the stratigraphic interval in the exploration So, all the participants gathered as much interesting discussion And together, let us to increase our knowledge and scaling up our good implementation ladder Last but not least, AAPG 4SC is the best place with direct time to give the best platform for geoscientists And to enhance our knowledge in this kind of pandemic So, make sure to stay updated with our social media to know our upcoming info That's all for me, Wabilai Topik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you, and Tiwi back to you, Mai Okay, thank you to Ms. Tiwi for the welcoming speech Now, before we begin the main agenda, we will do a mini survey using Mentimeter To all the participants, please join the Mentimeter using on the screen And the participants are required to fill your answer in the Mentimeter non-personal answer To all the participants, I will wait for one minute to join the Mentimeter using the code on the screen and fill the answer Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih. 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 Agar都是. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa mengatakan bahwa ini satu parasequence yang dibatasi oleh MFS. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah contoh outcrop di mana suksesinya berupa finding outpour. Di mana kita lihat di sini ada sand flat di bagian bawah, yang di bawahnya ada flooding surface, kemudian jadi mixed flat, sandy dan muddy yang muncul di campur, kemudian ada mud flat yang pure mud, dan kemudian dibatasi oleh flooding surface juga. Di ini kita bisa katakan bahwa ini satu set parasequence. Kemudian parasequence dan staking pattern yang kita ketahui saat ini terdapat 3 jenis staking pattern. Yang pertama ada program dasional, program dasional parasequence sets, di mana staking pattern ini terlihat corsening upward atau mendarat. Kalau kita lihat dari bagian bawah, misalnya kita taruh sumur di sini, kita lihat dari endapan-endapan muddy, kemudian perlahan berubah menjadi endapan-endapan darat. Kalau kita lihat lognya di sini, kita jumpai endapan-endapan muddy, kemudian di atasnya nanti kita ketemuin channel. Jadi kita bisa katakan bahwa event yang terjadi di sini adalah event program dasi, di mana supply sediment-nya ini melebihi atau outpacing di basin. Jadi supply sediment-nya melebihi akomodasi, sehingga sediment-nya akan terus masuk ke arah basin ward. Kemudian ada retrogradational parasequence sets. Apa itu retrogradational parasequence sets? Yaitu staking pattern yang dimana menunjukkan event yang mendalam, dimana kalau kita lihat seperti finding upward. Kalau di sini kita taruh sumur di sini, kita dapatkan endapan-endapan shallow marine sandstone di bagian bawah, kemudian perlahan berubah menjadi shelf mudstone dan ada shallow marine sandstone sedikit. Kemudian di paling atas kita akan jumpai shelf mudstone. Di sini kita dapat katakan bahwa pada event ini supply sediment itu lebih sedikit dibandingkan akomodasi, sehingga mungkin rate of subsidence-nya lebih tinggi dibandingkan supply sediment, sehingga kita bisa katakan itu terjadinya starve basin, karena akomodasi terlalu besar dibandingkan supply sediment, sehingga akan banyak didominasi oleh endapan-endapan man. Kemudian ada agredational parasequence set. Apa itu agredational parasequence? Itu ketika deposisi kita, supply sediment kita itu rate-nya relatif sama dengan akomodasi kita. Jadi kita dapatkan suksesi yang hampir sama atas. Contohnya ini kalau kita bisa lihat, misalnya kalau kalian pernah lihat channel, itu akan bergerak samping-samping, atau kita biasa sebut lateral akresi, itu karena agredational, karena supply sediment berakomodasi relatif cukup sama. Kemudian lanjut ke strata termination. Apa itu strata termination? Itu kenampakan seismik, di mana strata termination ini kita gunakan untuk menentukan batas-batas, batas-batas dari satu sequence. Yang pertama ada on-lab. On-lab itu adalah ketika kita lihat terminasi serata bertabrakan dengan lapisan batuan yang lebih tua di bawahnya. Jadi kalau kita lihat ini ada terminasi yang nabrak ke sini, itu bisa kita katakan itu adalah on-lab. Ini ada truncation atau erosional truncation. Itu kenampakan seismik di mana dia kita lihat lebih blur. Biasanya ini tradi karena tradi major erosional. Jadi nanti eventnya berupa erosional. Atau mungkin bisa juga seperti event-event angular unconfirmity yang sudah tererosi. Itu kita bisa jadiin batas base dari sequence kita, lower boundary kita. Kemudian ada on-lab. Down-lab itu kenampakan clean-lock form ini yang menabrak lapisan yang lebih tua di bawahnya. Jadi ini kita bisa katakan down-lab. Kemudian ada top-lab. Top-lab itu adalah terminasi serata yang menabrak lapisan yang lebih muda di atasnya. Nah, kemudian ada off-lab. Off-lab ini ya seperti clean-lock form aja yang progradasi. Nah, jika kita menemukan komponen-komponen ini di lower boundary-nya berupa on-lab, truncation, down-lab, kemudian ada top-lab untuk upper boundary-nya, kita bisa katakan bahwa ini yang merupakan satu sequence pembedapan. Kemudian saya lanjut ke sequence stratigraphic surfaces. Ada beberapa bidang-bidang sequence stratigraphy yang biasanya kita kenali untuk menarik event genetik. Suatu pengendapan yang pertama ada sub-areal unconfirmity. Sub-areal unconfirmity itu merupakan lapisan erosi di mana tidak terjadi pengendapan. Umumnya terjadi karena sea level fall. Jadi ketika sea level fall, misalnya di sini sea level fall, akan terjadi erosi di bagian-bagian sini. Nah, biasanya itu erosinya karena provial incision. Kalau kalian lihat di lock-nya, penampakan lock-nya saya ambil dari kartunya. Ini ada endapan channel, di bawahnya ada endapan mat yang ter-erosi. Itu kita bisa katakan itu adalah sub-areal unconfirmity. Atau bidang yang terekspos ketika sea level fall. Kemudian ada correlative conformity. Correlative conformity itu merupakan bidang yang berada di bawah lingkuan marine di mana akibat dari force regulation yang kalau kita tracing back, itu dia akan berhubungan dengan sub-areal unconfirmity kita. Kalau kalian lihat, ini kenampakan saya speak-nya. Yang warna merah ini adalah berupa sub-areal unconfirmity kita. Di sini jelas ada erosinya. Kalau kita tarik stratanya itu, di mana strata paling mudahnya itu, kita akan menemukan suatu bidang. Bidang inilah yang berada di lingkuan marine, ini adalah yang kita sebut sebagai correlative conformity. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai batas suatu sequence. ini adalah kenampakan lock-nya. Kalau kalian lihat di sini, kalian tarik misalnya, misalnya dapat-endapan LST. L8-LST itu atau stand system track, kalian akan mendapatkan provial in size di sini. Di sini ada slope fan, di sini ada basin floor fan di bagian deep marine-nya. Nah, top dari basin floor fan-nya itu, kalau kalian korelasi in basin floor fan, kemudian ada slope fan, ini ada basin floor fan, ada slope fan, kemudian ke bagian bar-nya itu, base dari bar di bagian coastal, itu kalian akan bisa tarik bidang yang kita sebut sebagai correlative conformity. kemudian lanjut ke maksimum regressive surface. Maksimum regressive surface itu merupakan bidang di mana batas terakhir dari event sea level fall, yang kemudian akan disusul oleh sea level rise. kalau kalian lihat di sini, di sini kalian akan dapati endapan channel. Nah, endapan channel ini akan terbentuk ketika ada event sea level fall atau regressi. Jadi, ketika channelnya sudah mengalami regressi, terbentuk channel atau perempuan-perempuan channel ini yang multi-story. Nah, top dari channelnya ini bisa kita katakan sebagai maksimum regressive surface atau bisa juga kalian sebut sebagai transgressive surface atau bidang pertama kali dia mengalami transgressi atau maksimum dia regressi. Jadi, kalian bisa tarik bidang top dari fluvial ini sebagai maksimum regressive surface. Kemudian ada maksimum flooding surface. Maksimum flooding surface adalah bidang maksimum di mana sea level itu rise. Di mana di bawahnya diendapan-endapan TST, kemudian akan disusul oleh endapan-endapan yang prograde atau endapan HST. Ini adalah contoh kenampungan MF seismiknya. Di sini ada endapan-endapan TST, endapan-endapan transgressi. Kita jumpai bidang ini yang bisa kita tarik garis lurus sebelum dia mengalami progradasi itu bisa kita katakan sebagai maksimum flooding surface. Nah, dan di atasnya akan kita jumpai endapan-endapan HST yang berupa endapan-endapan yang prograde karena si levelnya fall. Nah, kalau kalian ingin lihat di lognya itu berupa dari maksimum shell-nya ini. Bisa kalian jumpai, itu bisa kalian katakan sebagai maksimum flooding surface-nya. Namun biasanya maksimum flooding surface ini biasanya ditentukan berdasarkan data biostatigrafi seperti ini. Karena untuk mendeterminasi berdasarkan log itu kurang akurat. Biasanya yang ditentukan berdasarkan log itu hanya flooding surface. Flooding surface itu kenampakannya akan seperti ini juga maksimum shell atau jika kalian jumpai endapan-endapan coal karena kan coal pada pengendapannya terjadi penggenangan. Jadi, kalian bisa tarik bidang itu sebagai flooding surface. Kalau kalian jumpai coal, itu bisa kalian tarik satu kesamaan waktu di mana terjadi penggenangan yang secara luas. Atau kalau kalian temuin karbonat strik atau stinger limestone. Nah, itu bidang itu bisa kalian tarik sebagai flooding surface. Nah, berikut kalau untuk cara penentuan maksimum flooding surface berdasarkan data biostatigrafi. Kalau kalian lihat di sini, di sini ada kolom biostatigrafi. Yang titik-titik ini adalah poraminifera bentonik. Sedangkan yang tiga ini adalah planktonik. Nah, maksimum flooding surface itu ketika si levelnya rise. sampai ke ketinggian maksimum, akan banyak hewan-hewan planktonik yang akan berkembang di situ. Sehingga nanti ketika batuannya terendapkan, akan banyak kita jumpai endapan yang mengandung poraminifera planktonik dibandingkan bentonik. Bentonik kan hidupnya di dasar ya. Jadi, kita akan jumpai banyak poraminifera planktonik. Kalau kalian lihat di sini, di curve ini, poraminifera bentonik itu akan banyak ketika dia semakin ke kiri. Sedangkan planktonik akan semakin banyak kalau dia ke kanan. Jadi, kalian bisa ngambil tarik puncakan ini, puncakan poraminifera planktonik ini sebagai maksimum flooding surface kalian. Nah, di sini terdapat beberapa cycle maksimum flooding surface yang bisa kalian tarik. Oke, berikutnya ada transgressive revinement surface. Transgressive revinement surface ini adalah surface yang terbentuk karena teradinya transgesi dan kemudian adanya scoring oleh tidal atau wave. Di sini, ini ketika progradasi, kemudian tiba-tiba lapisan kita itu mundur, backstepping karena si lapelnya rise. Nah, lapisan yang paling terluar ini akan tererosi oleh wave atau tidal. Dan pada lapisan itu, biasanya kita jumpai inovasias seperti glossy fungitas. Jadi, kalau kalian jumpai inovasias seperti glossy fungitas ini, mungkin kalian bisa tarik itu sebagai bidang transgressive revinement surface kalian. Kalau kenampakan locknya seperti ini ya, hampir mirip dengan transgressive surface di mana poin, di mana batas transgressinya. Kemudian ada sistem track. Apa itu sistem track? Sistem track itu berupa konsep yang di mana hubungan antara contemporous depositional system yang membentuk sequence yang dicirikan oleh pola pengendapan dan dibatasi oleh key stratigraphic surface yang tadi sudah saya sampaikan. Terdapat beberapa sistem track yang saat ini digunakan. Ada beberapa terminologi juga. Yang pertama itu ada high stand system track. High stand system track itu biasanya didapatkan pada si levelnya started to fall dari late rise sampai ke early fall. Kemudian ada falling state system track yang ketika si levelnya itu early fall to late fall dan kemudian ada low stand system track, itu dari late fall sampai early rise. Kemudian ada transgressive system track dari yang di mana si levelnya itu started to rise. Beberapa terminologi kalau menurut Katynianu, dia akan membagi falling state system track ini menjadi eh, low stand system track ini menjadi dua, yaitu falling stage dan low stand system track. Tapi kalau yang biasa kalian ketahui itu biasanya disatuin aja ini, low stand system track sama falling state system track. Misalnya di buku Kuposam Entier dan Allen biasanya disatuin. Tapi di sini saya gunakan berdasarkan Katynianu. Kemudian ini yang pertama ada falling state system track itu di mana si level itu started to fall dari early rise, eh, late rise sampai early fall. Di mana ketika si level itu sesuai dengan, atau bidangnya itu, si levelnya itu sesuai dengan self margin kita. Sehingga, sehingga akan banyak endapan-endapan darat yang terexpose. Atau akan mengalami erosi. Jadi, kita akan jumpai pada staking system track ini bahwa terdapat fluvial incision. Kalau kalian lihat di sini ada di early force dan late force regulation-nya akan kalian jumpai fluvial incision. fluvialnya sangat mengerosi karena si levelnya fall, turun lah. Jadi, ini ada normal regression dan force regression. Nah, endapan-endapannya itu akan sedikit mengalami progradasi karena si levelnya fall. kemudian dari progradasi ini akan ada endapan-endapan deep marine yang terdapatkan berupa endapan-endapan north force. Kemudian pada saat force regression-nya itu, endapan-endapan progradasinya makin tinggi. Kemudian, endapan delta-nya itu terbypass sampai ke slope. Sehingga akan terbentuk di sini nantinya slope fan dan basin floor fan di bagian bawah untuk endapan-endapan LST. Nah, ini untuk low stand system track berikutnya. Ini si levelnya sudah mulai naik lagi sehingga akomodasinya, si levelnya sudah mulai sesuai dengan supply sediment atau sudah relatif sama sehingga akan dicirikan oleh adanya aggradasi di sini, tapi incise-nya kalian akan tetap temuin, tapi tetap akan ada proofial aggradasi di sini. Dan sekuensi-nya tetap progradasi. Kalau kalian lihat penampang di sini, ini yang pertama tadi incise value-nya pada saat normal regression. Ketika incise value terbentuk, akan ada endapan sedikit di sini yang progradasi. Kemudian ketika force regression makin turun lagi si levelnya, endapan-endapan delta di sini akan terbypass ke slope fan dan basin floor fan yang di sini. Kemudian pada low stand normal regression ini, si levelnya sudah sesuai dengan atau seimbang dengan sediment supply-nya sehingga akan kalian jumpain di sini low stand progradation wage, di mana endapannya mulai aggradasi dan sedikit progradas tapi dominasi dengan aggradasi. Jadi ini adalah contoh endapan-endapan low stand system track. Kemudian ada transgressive system track. Transgressive system track itu biasanya dibatasi oleh maximum regressive surface di bagian bawahnya dan maximum flooding surface pada bagian atasnya. Dan endapannya tadi seperti kita ketahui itu akan backstepping. Di sini ada contohnya, misalnya early transgressions. Di sini kita akan jumpai endapan-endapan estuary karena kan eventnya transgressions ya. Jadi sedimen di sini lebih supply-nya lebih rendah dibandingkan si level tadi yang terbentuk estuary bukan delta. Jadi ketika si level rise itu kemudian terus naik, itu estuary-nya bakal mundur nih. Di sini akan kalian jumpai-jumpai idle scoring, idle current yang mengerosi bagian shelf-nya karena mulai mundur kan endapan-endapannya. Kalau kita lihat di lock, endapan-endapan TST itu berupa endapan-endapan finding upward. Misalnya dari endapan-endapan darat jadi endapan-endapan marine. Kemudian ada high stand system track. High stand system track ini berupa endapan-endapan yang ketika si levelnya itu late rise to early fall lah. Sehingga sama, kalian akan jumpai endapan-endapan fulfill aggradation di sini. Di sini ada key feature-nya, ada fulfill aggradation, dan strength plane aggradation, dan delta front aggradation karena sedimen supply-nya sudah kembali mendominasi dibandingkan akomodasinya. Contoh penampakan lock-nya akan kalian jumpai berupa suksesi berupa cursening upward. Di sini kalau kalian lihat endapannya cursening upward dari marine, misalkan menjadi darat. Itu adalah high stand system track. Kemudian ini ada contoh studi yang saya ambil dari Pak Abdul Latif Setiadi. Beliau juga kebetulan ikut dalam proyek saya. Jadi saya bekerja sama dengan beliau. Saya coba contoh ambil presentasi beliau. Ini cara kita menentukan korelasi dalam sumuran. Seperti yang kita ketahui tadi, yang saya belum bilang, kalau kita tarik Rito Statigraphy itu akan menghasilkan model yang overestimate. Karena kita akan mengkorelasikan send to send saja. Misalnya send ini kita korelasikan terus. Itu akan menghasilkan model yang overestimate. Karena kita hanya mengkorelasikan send to send-nya saja. Jadi mungkin model kita jadinya nanti sendi semua. Jadi setelah kita mengetahui tadi key surfaces-nya, kita akan kita coba cari flooding surface pertama kali. Yang pertama kali kalian perlu cari itu adalah flooding surface. Flooding surface seperti yang saya bilang sebelumnya, kalian bisa tarik flooding surface itu di mana top coal atau carbonate streak. Karena carbonate streak dan coal itu kebentukannya karena adanya pengenangan. Jadi kalian bisa tarik itu sebagai satu genetik kesamaan waktu. Ini coba tarik flooding surface, coba kalian identify dulu flooding surface-nya. Di sini ada carbonate streak juga. Kita tarik flooding surface. Di atas juga ada flooding surface. Nah kemudian kita coba tarik regressive surface. Regressive surface itu adalah ketika send-nya itu mulai tumbuh. Jadi base dari send di reservoir kita. Yang garis putus-putus ini. Kita tarik. Nah, ada hal yang membingungkan di sini. Karena ada channel yang mengerosi sehingga bidang FS dan TS ini tidak ada. Tapi tidak apa-apa kalian tarik dulu saja. Setelah kalian tarik, nanti yang kalian gunakan sebagai paket pengendapan kalian adalah flooding surface ini dan regressive surface yang base-nya ini. Sehingga nanti model untuk korelasinya akan mengkomodir waktu pengendapan sequence stratigraphy-nya dan menghasilkan model yang tidak overestimate. Jadi zonasi reservoir kalian berupa dari flooding surface dan regressive surface ini. Oke, berikut ini ada salah satu contoh yang saya kerjakan juga. Saya analisis data core dari beberapa sumburnya. Di sini saya coba bagi. Di sini ada endapan-endapan LST. Di sini endapan-endapan Breddit Bar. Di sini kalian bisa lihat tumpukan-tumpukan gambar air rendah, tumpukan-tumpukan channel. Saya interpretasikan sebagai Breddit Bar yang on left-wing threat basement-nya. Kemudian di atasnya akan ada endapan-endapan early transgressive. Nah, kalau kalian lihat di sini dan saya analisis core-nya. Di sini adalah endapan bar yang core-sending upward. Di sini adalah endapan seperti channel, tapi sebenarnya ini adalah channel estuary. Dan kalau di-press ini adalah estuary channel semuanya. Nah, berikutnya di sekuon terakhir adalah berupa plate transgression. Ini akan didapatkan lapisan-lapisan yang muddy. Atau kalau kalian baca paper browser mengenai scene rift sedimentation, endapan-endapan Breddit Bar ini akan dinamai sebagai rift initiation. Jadi ketika proses rifting, rifting terbentuk, yang pertama kali terbentuk adalah biasanya channel-channel atau lacustrine. Tapi di sini saya jumpai adalah Breddit Bar. Ini bisa dikatakan sebagai rift initiation. Kemudian ini dilanjutkan dengan rift climax. Rift climax itu ketika rift-nya mulai turun lagi. Terus sehingga endapannya semakin mundur. Nah, seperti yang kalian lihat di sini saya jumpai endapan-endapan Breddit Bar dan estuary. Kemudian ini adalah endapan-endapan rift climax yang udah puncakannya banget. Jadi ketika sesara normalnya itu atau riftingnya itu mulai lebih perbedaannya dengan supply sediment itu semakin jauh. Sehingga sedimen yang dinyupkan hanya berupa endapan-endapan mati. Nah, ini adalah contoh gambar model yang saya bikin bagaimana lapangan itu terendapkan. Pertama itu adalah lost in system track yang tadi yang saya bilang. Di sini ada sesara normal riftingnya itu, scene riftnya. Jadi ketika riftnya terbentuk atau rift initiation-nya itu terbentuk, yang pertama kali terendapkan adalah endapan-endapan channel. Yang kita jumpai tadi adalah endapan-endapan Breddit Bar yang on-lapping terhadap basement. Ini adalah basementnya. Dan di atasnya akan ada endapan Breddit Bar. Kemudian pada early transcription system track, ketika riftnya mulai turun lagi, sedimennya masih ada, tapi riftnya lebih gede lagi, jadi endapannya lebih mundur. Jadi kita dapatkan endapan-endapan yang lebih transisi atau marine. Jadi di sini saya jumpai endapan-endapan tidal sandbar. Ini ada legendanya. Tidal sandbar, kemudian ada estuary channel. Kemudian ketika rift itu semakin terus turun atau pada puncakannya, dan sedimen itu mulai pasukannya semakin sedikit, atau apalagi-nya staff basin itulah. Akan digunakan endapan-endapan madi di atasnya. Jadi ini adalah gambar model pada proses pengendapan di lapangan yang saya coba analisis. Nah, ini belasang Katuniano, ini sudah sesuai dengan konsep teori ya. Kita jumpai tadi Breddit Bar, kemudian dapat garis lurus ini bidang, maksimum regressive surface tadi yang dibawa estuarinya, kemudian kalian jumpai endapan-endapan madi yang berwarna biru ini. Kemudian saya coba, ini contoh hasil, saya coba sebarkan ya hasil analisa beberapa sumur tadi, ini buat sharing saja. ini adalah early, early, eh, lost in system track tadi. Ini adalah early translation system track-nya, dan ini adalah late translation system track-nya. Kalau kalian lihat di sini, yang berwarna kuning merupakan endapan break bar sampai mendering channel. Kalau kalian lihat di sini, kalian bisa deliniasi kemana channel kalian terbentuk, atau berkelok kemana. Kemudian pada transgressi, akan dihentukkan endapan-endapan bar yang tadi kita jumpai, yang cursing up. Dan kemudian pada endapan-endapan berikutnya, pada late translation, kalian akan dihentukkan endapan-endapan yang dimadi. Ini berikut adalah hasil analisanya. pada low stand system track, dihentukkan endapan-endapan break bar dari channel. Jadi kalian bisa gambarkan bahwa channel kalian dulu berkeloknya dari utara ke selatan, keloknya di sini, di sini dan di sini. Kemudian pada event berikutnya, pada early transgressive system track, kalian bisa gambarkan bahwa estuary, yang terbentuk adalah estuary mengandikan channel kalian. Dan di tengah tangannya akan ada endapan-endapan bar. Ini ada bar, 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 dikit kan. Tapi tetap dalam satu channel belt atau estuary belt-nya kalian lah. Kemudian ketika berikutnya, pada late transgressive system track-nya, kalian jumpai bahwa estuary kalian mulai mundur dan didunusi oleh endapan-endapan mat, atau sand flat, atau mat flat. Nah, kalau kalian lihat secara general, ini kan berarti endapan yang ada di lapangan kalian itu berupa endapan yang transgressive secara regional. Dari darat hingga ke transisi marine. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya share. Maaf kalau mungkin kecepatan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau kalau nggak ada, mungkin bisa lanjut ke eksersis-nya. Terima kasih. Saya balikin ke MC-nya. Oke, that's the end of the first session. Thank you so much to Mr. Aldifat Rokman for the amazing lecture. Now, let's continue. The next session is question and answer. For the participant who want to ask, you can click raise hand first, and I will call your name. And then, I will give you permission to unmute your audio, and also turn on your video. So you can directly ask your question. And also, for the participant who want to ask question via chat, you should use this format. Name, underscore company or institution, underscore question. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, mungkin kan ada juga misalkan yang nggak terlalu bagus, kayak misalkan di well-wellnya tuh ada yang batu pasir, shell, atau misalkan campuran gitu, Kang. Nah, ini tuh ketika dia flooding surface itu apakah selalu shell gitu, Kang, atau bisa jadi ada satu paket yang batu pasir gitu sih, Kang, mau tanya itu. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Ini langsung dijawab atau gimana MC? Boleh kan, langsung dijawab. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi, flooding surface itu event di mana, seperti yang kita ketahui itu event di mana terjadinya penggenangan air laut atau penggenangan pada endapan. Sehingga yang majority yang diendapkan itu adalah endapan-endapan plastika halus ya, atau endapan-endapan kol atau karbonat strik. Jadi, untuk flooding surface yang dijumpai pada sand mungkin tidak, karena yang akan kalian jumpai hanya berupa endapan-endapan karbonat strik atau kol. Karena endapan-endapan karbonat strik, kol, dan shell itu adalah endapan-endapan yang diendapkan pada saat proses penggenangan air laut. Begitu sih, kurang lebih. Berarti, buat yang ketika dia udah ada batu pasir gitu, berarti udah langsung ke transgressive surface-nya gitu ya, Kang? Untuk ketika ada batu pasirnya itu kita sebutnya regresive surface. Basenya itu regresive surface, topnya itu transgressive surface, transgressive surface itu bidang di mana sekuens ke atasnya itu mulai transgressive. Jadi, kita bisa tarik ini transgressive surface, atau sebutannya maksimum regressive lah. Sama itu penamaannya. Jadi, kita bisa katakan bahwa top channel ini adalah maksimum regressive surface atau transgressive surface. Basenya itu adalah regresive surface. Oke, mungkin dari aku itu dulu aja sih, Kang. Terima kasih banyak, Kang Aldi. Iya, sama-sama. Oke, untuk Mr. Gilang. Please unmute your audio and turn on your video. And please introduce yourself first. Oke, terima kasih, Hilmi. Sebelumnya, mungkin saya ingin berterima kasih dulu kepada Bang Aldi, sudah menyampaikan materinya dengan sangat komprehensif. Mungkin di sini saya ada satu pertanyaan sebenarnya, Kang, terkait parasekuensi. Mungkin tadi kan sudah dijelaskan, parasekuensi itu kan terbentuk dari lingkungan pengendapan foreshore hingga offshore, di mana mungkin outputnya itu lebih ke genetik surface-nya itu sendiri, Kang. Cuman yang ingin saya tanyakan, apakah dari tiga jenis parasekuensi ini itu bisa berpotensi untuk menghasilkan material source-nya itu sendiri? Karena setahu saya, terkait potensi dari keterbentukan source-nya itu kan sebelum dari coastal, yang di mana mungkin di bagian lagunal, lacustrine, kemudian mungkin spesifiknya itu di prodeltanya, apakah memang di tiga jenis ini itu bisa berpotensi keterbentukan material source-nya, dan apabila iya, bagaimana potensi source-nya pada ketiga tipe parasekuensi tersebut? Terima kasih. Ya mungkin maksudnya, endapan-endapan marine ini, shell marine ini apakah bisa menjadi source-nya kayak gitu? Ya, betul, Kang. Jawabannya mungkin ya bisa, karena kalau kalian lihat formasi gumai itu juga salah satu formasi yang prolific juga, selain talakarnya juga, endapan-endapan marine shell itu, asalkan ada komponennya terpenuhi, seperti kandungan organiknya yang cukup tinggi, dan tingkat kematangan yang bagus, ya marine shell-marine shell ini bisa menjadi sosok itu sendiri. Karena kalau kalian lihat di formasi gumai itu, bahkan endapannya kan dominannya marine, marine offshore phase to deep lah, atau to early, apa, transisi. Jadi, endapan-endapan marine shell-nya itu menjadi sosoknya sendiri untuk buat reservoir-nya yang berupa endapan-endapan surface. Jadi, jawabannya bisa sekali bahwa marine shell-nya ini bisa menjadi source-stroke, asalkan ya kandungan TOC-nya mencukupi dan memiliki tingkat kematangan yang baik lah. Kurang lebih seperti itu. Untuk tipenya sendiri, apakah pro-gradational, retro-gradational, sama a-gradation itu mempengaruhi kualitas dari sosoknya itu sendiri? Untuk kualitas sih, mungkin ini agak berbeda ya. Karena kan pro-gradational, retro-gradational, dan a-gradational ini adalah straighting pattern pola penumpukan. Untuk mengetahui kualitas itu balik lagi ke tingkat kandungan organik, hidrogen index, dan lain-lainnya, geokimianya lah. Tapi untuk ini adalah pola pengendapan kita, bagaimana kita sedimen itu berubah seiring waktu terhadap adanya surface-sedimen dan akomodasi. Jadi, ini lebih ke bagaimana sedimen itu terendapkan. Lebih seperti itu. Baik, baik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, kepada Mr. Farhan Sidki, please unmute your audio and turn on your video. And please introduce yourself first. Ya, terima kasih MC untuk waktunya. Mohon maaf pertama kali saya nggak bisa turn on video karena lagi di lapangan. Mohon maaf, ya perkenalkan saya Farhan, biologi UPN 2016. 15. Saya mau nanya ke pembicara, Mas Aldi. Kan yang dijelaskan itu tipe parasequen dan stacking patternnya, lebih ke litologinya itu, sen, kle, dan yang lain-lain. Kalau untuk batu gamping sendiri itu, tipe parasequen dan stacking patternnya kayak gimana ya? Karena pola locknya juga hampir sama kan yang kita tahu batu gamping. Jadi, cara menentukan parasequen sama stacking patternnya gimana ya? Terima kasih. Terima kasih, Mas Farhan. Ini teman saya iseng. Jadi, untuk ini ya, ini contoh saya emang plastika ya. Untuk carbonate karena lebih advance sekali ya. Jadi, untuk penentuan parasequen pada carbonate, seperti yang kita ketahui kan carbonate ada beberapa cycle. Yang pertama adalah fasenya yang itu startup, catch up, sampai drowning. Jadi, mungkin kita bisa membagi carbonate itu berdasarkan fasenya itu. Pada fasenya startup mungkin yang banyak diindapkan adalah carbonate-carbonate yang dominan mat. Mungkin mat stone atau teman-temannya itulah. Kemudian, pada fasenya startup atau build up-nya itu akan kalian jumpai carbonate-carbonate yang memiliki dominannya itu lebih carbonate-carbonate tumbuh. atau ototonusnya itu ya, seperti tramstone, bombstone, dan lain-lain. Kemudian pada fasenya drowningnya itu kembali lagi ke mat karena udah nggak bisa mengikuti dari sea levelnya. Mungkin seperti itu, Mas. Tapi detailnya mungkin lebih ke fasiesnya. Dan biasanya yang digunakan untuk carbonate itu lebih dilihat kepada cycle dari leachingnya. Karena untuk reservoir carbonate, kita hanya melihat seberapa banyak dia leachingnya. Jadi, untuk carbonate yang tidak mengalami leaching, kita kurang, tidak sebegitu dominan untuk diperhatikan. Jadi, kita hanya melihat cycle leachingnya. Cycle leachingnya itu juga mengikuti dari sea levelnya tersebut. Ketika carbonate-nya tight itu, sea levelnya masih rise terus. Terus, namun ketika kita jumpai di top carbonate itu ada leaching atau porosite gede, bisa kita tandai sebagai sea level pole. Jadi, yang biasa kita lakukan adalah pembagian cycle, berasal cycle dari leachingnya itu, Mas. Paling itu kurang lebih, Mas Farhan. Terima kasih atas pertanyaannya dan telah hadir. Ya, makasih penjelasannya. Berarti untuk penggunaan sistem track yang kayak low stand, high stand itu nggak bisa dipakai ya di carbonate? Bisa, Mas. Tapi agak berbeda sedikit konsepnya. Mungkin yang pengalaman saya yang lebih diutamakan itu konsep dari cycle leachingnya sih, Mas. Lebih ke cycle carbonate ya berarti ya? Iya, benar sekali. Oke, Mas Aldi. Terima kasih. Sekali lagi, untuk penggunaan yang ingin tanya, Anda bisa klik tangan dulu, dan saya akan menyebutkan nama Anda. Dan kemudian, saya akan memberikan permisi untuk mengambil audio Anda dan juga mengambil video Anda. And also, for the participant who wants to ask question via chat, you should use this format. Name, underscore company or institution, underscore question. Terima kasih. Terima kasih. Oke, to Miss Jasmine, please unmute your audio and turn on your video, and please introduce yourself first. Oke, sebelumnya terima kasih Kang Aldi atas pemaparan materinya. Ini sih Kang Jasmin masih bingung cara menentukan sistem track dari ini sih Kang seismik, ya masih bingung aja? Masih bingung? Nanti kita coba latihan ya, ada eksersis ya kebetulan mengenai sistem track. Jadi sambil ngerjain aja gimana? Jadi sambil ngerjain aja gimana? Oh, oke nih kalau gitu. Biar komprehensif gitu. Atau mau lanjut ke eksersis? Atau masih ada yang mau ditanyain nggak selain itu? Halo. Halo. Terima kasih. On lap, not lap ini, dan non-lap itu bisa kalian katakan satu sekuens. Berarti dari truncation ya, dari termination ini ya? Ya, fatal termination dan pendapannya sih yang tadi aku jelasin misalnya low stand yang tadi ada incise faily-nya, ada aerosional truncation, terus banyaknya pendapannya akan diduptin di deep marine, kemudian transgressive dia akan backstepping, high stand, bakal prograding. Mungkin nanti lebih jelasnya di exercise ya. Is there any question from the participant? Okay, if there's no question, time for Q&A session is up. Okay, we are continuing to the third session. In this session, we will do an exercise. Participant will be divided randomly into several breakout group. There are five groups, and there will be around 10 people in each breakout group. In the breakout group, participants will discuss about an exercise that's given by the speaker and the committee for 15 minutes. And after that, the discussion, and after the discussion end, all the participants back into the main room, and we will discuss about the exercise result. Here I share this exercise in the Zoom chat, so to all the participants, please make sure to save the file first. I'll give you one minute to save the file. Thank you. Thank you. Terima kasih. 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 Nah, ini kan ada flooding survey sama regresif kan? Nah, regresif itu yang pas diudit ke TS yang atas itu loh. Iya, iya. Ini kesini, kesini ya? Iya, itu sih batas regresifnya kan, maksimum regresifnya. Tadi gitu bilang sih kagalinya. Oh, regresif itu dia ke arah fluvial ya? Kalau transgresif itu ke arah ocean. Regresif, eh transgresif. TST, iya, benar, benar. Benar ya, oke. Kita coba kita. Nah, sebenarnya yang dari wall itu kita bisa tahu litologinya itu dari si warnanya itu ya? Iya. Berarti kalau ini hijau kan kebanyakan lanau dong berarti, eh, lempung. Tapi kayaknya ini tuh, ini nggak sih, apa namanya, waria itu tidak menyesuaikan dengan... Litologinya ya? Litologinya soalnya ini kan, nih, ini kan kalau misalkan batu gamping sama kol itu biasanya, ya ini kan. Ada yang menyebutkan ya. Datar juga itunya kan apa sih, batasnya tuh lebih ke kol dan gamping. Iya. Oke, berarti... Kalau misalkan dari... Kalau kayak gitu berarti yang si ininya, si ininya dong, flooding surface dong dong. Ditarik nih. Yang ini ya, yang tengah nggak sih? Iya, flooding surface. Eh, flooding surface itu atasnya batu gamping atau bawahnya batu gamping? Gimana, gimana? Flooding surface tuh dia kebatas di batu gampingnya tuh di atas batasnya atau di bawahnya tadi tuh? Si atasnya gitu, jadi si batu gampingnya tuh si flooding surface-nya gitu sih. Ini ya, batas bawahnya ya? Berarti kalau kayak gitu, ini nggak sih? Ini yang di sini nggak sih? Ini yang di T.A.F. T.A.F. Batas si flooding-nya ya? Flooding surface. Iya sih. Iya sih, bener sih. Kalau Kang Giyo, kalau Kang Giyo ingin berpendapat boleh ya, Kang? T.A.F. ya? Terus berarti yang garis putus-putus L.A.F. itu menandakan... Ini, sampe sih tadi? Transgresif nggak sih? Karena dia udah lebih sedikit gitu untuk mengandung si karbonat aneh. Karena transgresif itu tadi aliran ke daerah Osin kan? Iya. Transgresif, iya sih. Kalau yang gue tangkap gitu sih. Atau dari Fajrul, Tiara, atau Kang Giyo, ada pendapat lain nggak? Nah, kalau misalkan dari si transgresif system track itu. Sebenernya ada key-nya gitu sih tadi tuh. Kalau si... Apa, Kang? Ini. Ini, maksimum flooding surface itu kan, bawahnya dia banyak mengandung ini kan, karbonat aneh. Ini, ini transgresif system track. Itu di bawah flooding surface. Oh, di bawah ya berarti ya? Oh, kalem-kalem-kalem. Ini, ini kan transgresif finds and things upward. Dan itic cells near top. Surface sense near best. Apa sih ini? Transgresif sense of... Kang mau nanya, Kang Adi aja nggak ada, Kang Adi. Boleh. Jadi, tadi tuh, Kang, kita menentukan si... Masih bingung sebenernya untuk menentukan flooding surface sama TST dan si... Si apa tadi? Si transgresif sama regresifnya. Cuman tadi tuh, kita udah diskusi bahwa si flooding surface-nya tuh yang ada di TIF ini, karena... Tadi kan mungkin flooding surface itu karakteristiknya batas yang di bawahnya tuh banyak, ini ya, Kang, batu gampingnya gitu. Nah, eh, batu gamping. Batu gamping atau kol mungkin yang mengandung organik meternya banyak mungkin ya. Nah, mungkin di sini kan di bagian tengahnya itu kan ini mencirikan, si gamarnya itu mencirikan kol atau karbonatan gitu. Nah, jadi kita menentukan bahwa si TIF ini tuh flooding surface. Batasnya. Batasnya. Coba dibikin shape aja ya. Coba diinterpretasiin satu orang. Nanti kita diskusiin bareng-bareng gimana. Tapi kalian interpretasinya cuman di interval tough sampai love aja. Gak usah ke atasnya. Oh, jadi tough ke love dong. Genetic surface-nya aja dulu. Flooding surface-nya dimana. Yang tadi aku udah kasih clue kan, ruby-nya yang di flag ke kiri. Terus flag DC surface tadi yang batas dimana dia jadi coursening, transgressive surface dia batas dia jadi pining. Jadi coba di-identify dulu. Nanti baru kita diskusiin jawabannya gimana. Oke. Tanya Mas Farhan itu aja tuh jagoan gak? Gak ngerti aku, Mas. Biar yang muda lah ya. Yang identifikasi. Ya, semenit lagi. Cepat banget. Ya, nanti di ini lagi, diperpanjang lagi. Apa ya teman-teman? Masih lama kan bukanya kan? Ya, nanti di-assign lagi ya. Pas udah di main room. Oke, Min. Thank you. Atau Gilangnya kemana? Oh, ke main room ya. Oke. Ini sih, ininya gak silang. Gak tau sih. Sorry ya. Gak banyak bantu guys ya. Ini mah, saya terbibisan. Parah banget. Ya, tau lah ya. Ini mah, aduh. Pining surface ya? Iya. Kalau aku mikirnya ini pining surface-nya. Terus ini tuh si batas. Regresifnya. Regresif. Oh, digituin. Emang gimana lu? Iya, iya, iya. Lanjut, 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 lanjut. Iya gak lang, kalau dari itu lu? Atau Fadilan juga kalau mau kasih saran juga boleh? Atau pendapat? Ya, udah bagus sih. Bagus ya? Oke. Lanjut, lanjut. Di mana lang, dari situ bukan ya? Dari itu apa sih Robby-nya ya? Iya, kayaknya sih dari Robby-nya. Si Enpa ya. Yang deflek-deflek ke kiri tuh ya itu ya? Yang mana, lan? Yang itu tadi, yang dibikin lapisannya tadi itu kan deflek ke kiri-kiri tuh. Oh, iya ya, bener ya. Bisa jadi sih. Hah? Robby kan yang ini gak sih titik-titik merah? Iya kan? Titik merahnya yang mana sih? Banyak banget ya titik merahnya. Robby-nya yang ini gak sih, Lang? Iya. Ini kalau misalkan yang ke kiri berarti ini. Ini kelihatan gak sih keurusannya? Iya, kelihatan. Kelihatan-kelihatan. Iya. Bisa jadi. Berarti tadi nariknya dari... Bentar. Coba. Ya, dari... Annotate aja gak sih? Oh, shape aja, Lang. Ini... Apa kesini ini? Bentar. Annotate deh. Mana sih yang mana, Rob? Kelewatan, Galang? Hah? Enggak ya? Atau ke bawah gak sih? Itu semuanya. Iya, enggak sih. Atau bukan? Yang sini. Tapi dia ininya... Ini mana sih? Ini udah batas LAF ya? Ini gini gak sih? Iya. Nah, berarti... Oh, ya. Itu kan di interface. Berarti korusannya ke... Eh, korusannya ke bawah. Ini kayak apa sih? Fanboy-fanboy. Pastinya fanboy. Bisa, halilu. Minyat dulu. Iya. Iya. Terus yang atasnya sih, itu. Batas regresifnya. Yang... Iya. Iya. Iya gak sih, bener? Bener aja dulu. Iya. Gitu sih. Atau yang tadi yang coarsening finding tuh gimana ya? Berarti, bentar. Tadi tuh penciri... Apa sih namanya? Apa? Penciri... Transgressive tuh ini kan. Si... Apa namanya tuh si... Tapi, berlawanan ya? Apanya berlawanan? Menciri transgressive sih apa sih? Bukan ini kan? Dia tuh semakin... Eh, finding gak sih gara-gara... Dia harus menuju ocean. Kalau misalkan regresif itu karena dia menuju daratan. Jadi dia... Eh, korusannya. Kalau... Dari key-nya itu... Dari yang TST itu... Jadi, dia tuh terjadi backstepping kan. Kalau misalkan si... Transgressive. Terus, berarti... Si... Si levelnya udah naik kan. Kalau misalkan transgressive. Kalau yang ditangkep tadi. Terus, kalau misalkan... Kayak gitu sih kalau yang transgressive. Yang ditangkep. Lose 10. Version on shelf. Eko ke sini sih. FS-nya udah dipik. Tadi... Tadi FS-nya yang... Itu sih. Yang di warna orange tadi. Deflect-nya bener-bener drastis ya. Yang aku maksud. Deflect-nya sangat... Itu... Deflect-nya bener-bener ke kiri banget. Itu... Cool. Maksud deflect-nya yang ini kan ya, Kang? Iya gak sih? Iya, itu bener tuh. Itu cool. Nah, ini juga. Iya gak sih, Bang? Iya. Nah, coba ditandain. Gimana sih? Kalau sebelah sini-nya berarti... Biar kalau ini kan tadi berarti yang gini ya. Ke sini apa? Iya gak sih? Ini top left. Truncationnya mana sih? Apa? Ini cuma top left. With yellow, a rose. Original truncation with a red line. Kita masukin. Ini berdua doang ya, Jane? Iya. Iya, Mas. Bantuin dah, Bang. Iya, Bang. Kan udah profesional nggak sih, Bang? Pengangguran. Ini komite yang lainnya nggak ikutan. Masih ngurus ini, Kang, acaranya. Sambil jalan aja, jangan jadi hambatan dong. Iya, Kang. Sambil dengerin, Kang. Ayo, temen-temen, buat eksersisnya sebetulnya kan ini tinggal tiga menit lagi. Nah, dari temen-temen di breakout room ini perlu penambahan waktu nggak buat ngerjain? Peneluk. Buat yang bagian dua. Ini dua menit ya. Dua menit cukup, Ben. Sepuluh menit mungkin. Dua menit itu dibantuin lah. Dulu itu dibantuin. Ya. Ya. Masih clue lah. Hanya dorang. Iya, Mangat Gilang. Arushon. Toplab. Kayaknya. Ini nih, Toplab. Toplab tadi warna apa sih? Toplab. Hello. 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 Beriak lagi. Yang ini kan yang di sini, Toplab. Kayaknya sih? Ya. Ini juga. Wing. Yang ini juga nggak sih, Lang? Iya. Ini, ini ya. Iya. Wing. Ini sih. Ini aja. Toplab sama onlab ya. Downlab. Apa? Downlab. 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 Ini nggak sih, downlab. Eh, onlab tuh menit tadi ya. Oh, di bawah. Iya. Ini dong. Yang, si akhir gitu nggak sih? Si. 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 Si level-nya. Si level. Kalem. Yang ini nggak sih? Yang ini, yang kayak gini-gini. Iya, di sini kan. Pokoknya intinya di sini nggak sih? Oh, iya. Di situ. Udah ya. Apa lagi? Ada lagi nggak? Apa tuh? Transcation with a red line. Transcation. Yang kelihatan ada erosionalnya gitu nggak sih? Iya. Masalahnya di sini, ini kayaknya erosional sih. Mana? Pede aja dulu. Tapi itu deket sama kayak anaknya gitu nggak ya? Nggak ya? Iya. Ini erosin-erosin nggak sih? Ini yang kayak gini-gini. Mana? Ini yang kayak ngebentuk channel. Hmm. Tapi kayak sedikit doang gitu ya? Hmm. Saya erosionalnya. Atau. Kayak lulusnya. Iya nggak sih? Ini apa nih? Tapi kayak erosionalnya satu doang gitu lah. Iya. Di sini gitu. Eh mana ya? Ih anjrit. Kein lagi. Kelap lagi. Kalung-kalung. Iya mengapa ya teman-teman. Nanti di main room kita tambahin lagi waktunya. Sampai jam 3 lebih 5 menit. Setelah itu break. Abis itu kita bahas hasilannya. Oke. Untuk selanjutnya sebelum masuk ke selanjutnya mau di kembalikan lagi ke partisipan. Apakah butuh waktu tambahan untuk mengerjakan eksersisenya? Betul. Betul. Oke. Aku tambahin clue lagi deh. Pertama kalian udah identifnya belum? Selanjutnya termination ya? Sudah. 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 Top lab sama donatnya sih Kam. Iya. Erosional truncationnya nggak kelihatan? Nggak kelihatan sih Kam. Atau kita nggak? Irosional truncation tuh sama kayak fluvial incision. Kalian bisa lihat nggak fluvial incision-nya dimana? Yang paling sini nggak sih Kam. Atau subaerial unconformity-nya. Ketika si levelnya fall kan. Jadi kan ke-expose tuh yang darat. Darat ke-expose. Berarti yang darat nanti pendapatan apa tuh biasanya yang ngerosi? Yang darat? Jadi nanti kalau ketika si levelnya fall ke-expose. Yang bagian darat nanti yang dominan itu bakal fluvial. Jadi kalian dapat nanti kelihatannya fluvial incision atau erosional dari fluvial. Kalau kalian lihat itu ada channel-channel itu bisa jadi batas sekuensi boundary kalian. Kemudian kan endapan low stand tadi adanya di fluvial incision-nya itu dan di submarine fan dan basin flow fan-nya. Kalau kalian lihat itu berarti kan jauh dari shelf-nya. Coba kalian lihat yang endapan-endapan deep marine-nya mana. Kemudian untuk yang TST-nya kalian lihat pattern-nya yang mundur. Yang backstepping benar-benar mundur. Sequensinya yang mana. Coba kalian cari yang kenampakannya mundur gitu. Terus untuk HST yang kenampakannya maju. Paket pengendapannya maju. Kelihatan nggak? Yang ini nggak sih? Keerah sini sih. Iya yang begini-gini nggak sih kan? Yang mencuram ke bawah gitu. Coba lebih detail lagi lihatnya. Jangan ke situ. Itu kan udah outer shelf-nya itu. Oh, maksudnya yang transisi antara fluvial ke shelf-nya kan? Iya, pokoknya itulah. Di shelf-shelf-nya itu kan kalau kalian lihat lebih detail lagi itu ada yang kayak mundur, ada yang maju perlahan paket-paketnya. Beneran nggak? Ini maju. Di bawah garis merah itu kan ada yang maju. Oh ini, iya. Nah, itu kemungkinan bisa aja endapan HST. Di bagian sini kan ya? Iya, coba aja diinterpretasi diskusiin lah berdua. Harus nanti sama semuanya. Masa komitanya nggak ikut? Ayo Min, bisa Min. Ya ini agak ini sih breakout room-nya kena waktu terus nggak bisa unlimited. Jadi saya yang ke main room terus. Coba ya. Ini pertanyaan kedua apa sih? Determination and geometris on the cross-section during sequence boundaries with the right line. And expand your criteria for identifying the sequence boundary for each on the next page. Jadi itu terjadi si perubahan si levelnya berkali-kali gitu nggak sih lang? Iya. Oh, kayaknya gini nggak sih? Tadi itu kan kata Bang Ali kalau misalkan truncation itu dia terjadi di fluvial kan? Maksudnya kayak belum masuk ke self kan berarti di daerah sini. Nah, si erosi itu tuh nanti dia bikin si channel ini nggak sih? Jadi si channel itu nanti jadi identifikasi buat si sequence boundaries-nya. Nah, gue nge-like nggak sih? Nge-like. 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 Sekarang nggak? Jadi nge-identifikasinya tuh yang si bulatan-bulatan ininya dululang? Gimana? Gimana? Buat jadi batas. Apa gimana sih? Tadi yang mata kamu? Oh, kalau yang ini sih bisa mengindikasikan kalau dia tuh ada fluvialnya sih, sekuens batas, sekuens boundary-nya gitu tadi kata-kata. Nah, nggak tau sih tadi tuh gue kepikirannya kayak ini kan terjadi si levelnya berkali-kali gitu ya. Kayak tadi tuh transgression kan yang ada di daerah fluvial kan, dia tuh bakal terkena erosi kan. Jadi kan tadi kepikirannya tuh kayak banyak gitu sih transgression-nya gitu. Ini mulai dari sini berarti ini bisa jadi. Terus. Ya, gue juga berada sini nggak sih? Berada sini. Iya. Terus berada sini. Ya, pokoknya yang udah kayak ini loh kayak dari slope gitu, dari si batas shelf ke ujung gitu loh yang ada shelf-nya, gue mikirnya itu ada fluvialnya kan berarti kayak gitu. Ya. Terus tadi tuh si channel ini tuh kan untuk mengidentifikasi si apa namanya tadi? Sequence boundaries-nya gitu. Jadi nanti abis udah identifikasi dari sequence boundaries itu, baru terjadi si apa tadi? Percepatan si supply sedimennya nggak sih? ke daerah shelf. Ini kan nih? Langsung ke sini, langsung ke sini. Langsung ke sini. Langsung ke sini. Langsung ke sini ya. Kan kalo misalkan HST tuh si supply sedimennya lebih banyak kan? Lebih banyak. Itu terjadi aggradation sama progradation. Biasanya terjadi di shelf delta-nya gitu. Kalo misalkan HST. Nah terus kalo misalkan dari si LST-nya itu, udah mulai naik si level-nya kan? Jadi si supply sedimennya? Menurun. Ya, menurun. Terus kalo misalkan TST, berarti si supply sedimennya udah sedikit kan? Karena terjadi si level-nya sangat signifikan gitu kan? Kita bisa nentuin transcription-nya. Liat dari ininya nggak sih, Kang? Ladi dari adanya si shelf-nya. Kan shelf-nya kayak ada banyak gitu ya, Kang. Ada terjadi satu, dua, tiga gitu sih, Kang. Kayak aku ngeliatnya. Ini dari sini kayak ini ujungnya tuh transcription-nya. Terus kayak dari sininya gitu sih, Kang. Kayak ngeliatnya karena ada. Berarti dulunya bisa jadi dia terjadi si level-nya berkali-kali gitu. Ya, bener. Si level-nya berkali-kali itu aktif. Jadi coba tarik bidang dulu menerus tuh. Yang merah kalian terusin sampe bawah tuh coba. Mana sekuensi menderi kan itu berarti coba ditarik sampe bawah. Nah itu berarti kan paketnya harusnya diisi oleh endapan LST, TST, dan HST. Oke, itu satu paket. Jadi berikutnya seperti itu juga. Oh, oke. Berarti dibuat ini dulu kalau bilang. Diterusin nggak sih ini sampe? Ya, sampe bawahnya gitu batas dari si paketnya. Berarti sampe. Ini juga ya? Ini beda nggak sih kayaknya? Eh, sorry. Agak nggak rapih ya. Tapi yaudahlah ya. Lepakai shape aja harusnya tadi lang yang garis. Sama aja kalau nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Itu naronya dimana sekuensi mendirinya? Berdasarkan apa? Berdasarkan channel. Mana channelnya? Yang ini? Harusnya berarti picknya dimana? Apa? Kalian pick-pick garisnya dimana? Oh, sesuai itunya ya, Om. Iya. Coba disesuai, dirapin lah. Baik. Ayo lang yang rapin, Om. Tadi itu dari mana dari sekuensi mendirinya? Boleh. Dari situ. Jadi dari sini gitu. Terus ke. Gitu nggak? Coba di dalamnya kalian lihat termination nggak? Apakah ada satu paket atau nggak? Termination-nya beda apa nggak? Tadi kan termination itu berarti kan ada satu paket. Coba dilihat. Kelihatan nggak termination yang kamu pick itu satu paket apa nggak? Yang ke sini-nya ya. Nggak sih. Bang, bentar dulu. Berarti satu paket itu ketika dia sudah melakukan C-levelnya berkali-kali gitu kan ya? Ini kan seismic base. Nanti kita lihat. Ya, itu ada umur yang masih level. Tapi yang kenampakan yang perlu kita ketahui itu, untuk menerima satu paket itu ada on-lapping, ada top-lab, sama down-lab. Kalau kalian lihat itu ada, nah itu berarti satu paket. Kalau udah berbeda, nah itu berarti dia udah beda paket. Paham nggak? Bismillah, Bang. Jadi tuh bang dibagi paket besarnya dulu ya? Ya, boleh. Coba, Min. Coba ya. Kayak dilihat dari pengendalpannya dulu. Aduh, aku salah juga ya. Maaf ya, Kang. Kalah sama ya. Nggak apa-apa kan namanya juga belajar. Kayak ini satu pengendalpan. Gitu. Nah, berarti top-labnya itu yang ini kan? Gitu. Nah, itu udah bener tuh si Jasmine ya? Iya. Nah, udah bener tuh coba diikutin. Berarti top-labnya di sini ya? Dibuat garis kayak tadi aja kali yang batas lingkungan pengendapannya gitu. Dua menit lagi. Mungkin kalau misalkan belum selesai, mungkin dilanjut lagi, cuma setelah istirahat dulu karena kepotong asar. Boleh. Misalkan emang belum pada selesai. Yakin balik nggak nanti? Setelah asar. Ntar nggak ini sih, Kang. Nggak boleh pada keluar Zoom-nya. Kayaknya. Kalau babes juga nggak apa-apa sih. Nanti sholatnya habis udah beres. Iya, boleh nggak sampai jam 5 lewat mungkin. Oh, oke. Sorry ya. Oh, berarti? Iya ya, Kang. Nanti pada bubar. Oke, kalau gitu selesain dulu ya, Kang. Nah. Hehehe. Yeah. Hehehe. Hehehe. itu nariknya bidang apa bidang top lab Bisa ya itu kamu mau bikin ini dulu ya batas sekuensnya boleh deh ya paling dibatasin sekuensnya dulu boleh-boleh ya itulah bareng-bareng coba didiskusiin mungkin boleh dikoreksi dulu kali ya ini kayaknya salah nih mungkin dari kelompok yang satunya mungkin atau kalian coba cerita dulu yang kalian udah lakuin di luar kelompok lain juga tahu boleh Tiwi mau ngejelasin kalau yang dari si termination-nya sih putus-putus nggak? nggak kalau misalkan tadi yang udah kita diskusi sama breakwater 3 ya yang dari si termination si kita tadi nentuin si lingkungan si pengendapan dulu karena kan disini terjadi si levelnya berkali-kali gitu kan nah tadi tuh udah sempat nentuin down lab sama top lab-nya paling kalau misalkan dari sini kelihatannya terjadi tiga paket sediments kalau misalkan kalau misalkan itu berarti ini yang pertama yang terjadi di si level yang pertama terus yang kedua terus ini ada lagi nih yang ketiga terus terakhir di sini yang kalau menurut kita diskusi tadi terus abis itu kalau kelihatan dari sini berarti kita bisa nentuin di yang paket pertamanya berarti di sini itu top lab-nya terus sampai ke bawah sih sebenarnya ini kan berarti sampai yang bawah gitu nah di bawah sini itu si down lab-nya terus begitu pun yang si paket selanjutnya sih berarti kalau dari sini ini si top lab-nya juga terus yang ke bawah yang daerah sini itu si down lab-nya baru nentuin si terminasinya aja sih kalau yang tadi dari breakout room 3 kita belum nentuin yang HST, TST dan kelasinya kayak gitu oke bagus dari kelompok yang sebelah ada yang ini gak mau ditambahin atau berbeda pendapat diskusi aja atau boleh dilanjut juga tuh ngerjainnya sequence pendurinya terus kemudian tentuin sistem track ya boleh dimulai diskusinya ya mungkin buat temen-temen kalau misalkan ada yang berpendapat dan tambahan juga boleh karena tadi kita juga masih bingung buat nentuin sistem track-nya ini buat batas-batas garisnya kita udah bener atau belum ya kam? iya kam determination-nya udah bener kurang lebih tapi peak-nya harusnya di bawah di score sama channel-nya dong karena channel-nya itu berarti kan belahan depan-atas ya berarti dibuat gini gitu ya dibuat melengkung harusnya kan oh iya oh iya eh santai lang gini gitu 이 ya iya Terima kasih. Sudah sekarang tentuin sistem track-nya kali ya, Lang. Yang paling bawah itu belum tuh, satu lagi. Ya, ini ya. Oh, ini ya. Ini juga. Ya, paling garisnya sampai ujung-ujung gitu kali, Lang. Ya. Kalau misalkan... Saya tahu sih ini ngeliat dari interpretasi aku. Jadi kan kalau misalkan dari HST kan berarti... Mesti banyak sih supply-sediment-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ini nih yang masih kayak hampir ke shelf-nya gitu. Gini tuh, ini tuh si HST-nya. Terus ketika sudah maju ke depan gitu sih yang kayak gini nih. Ini si LST-nya. Terus pas udah terjadi kayak backstepping-nya gitu yang... Si supply-sediment-nya lebih sedikit dibanding si level-nya. Berarti yang di daerah sini gitu... TST. TST-nya sih. Eh, ya TST. Kalau gitu sih kalau menurut interpretasi aku. Menurut Jasmine Gilang dan teman-teman yang lain, ada pendapat lain nggak? Ada yang ngantuk nih yang lain nih. Ayo kita coba-coba aja guys sama-sama belajar. Nggak usah takut. Aku juga sebenarnya belum bisa banget sih. Malah belum bisa juga sih. Atau dari Jasmine, pendapatnya sama nggak atau beda? Oke. Sepakat. Mungkin dari tim yang satunya, barangkali. Tadi tuh di tim satunya tuh ada Salman ya. Masa Salman, Vinci. Hai, Vinci kalau ingin berpendapat. Sebenarnya putus-putus. Tadi low stand system tech tuh di bagian... Gimana, Lang? Sama pendapatnya. High stand itu kan tadi berarti material yang menyusun itu kan masih banyak gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk LST sendiri, karena memang di bagian penurunan material yang sangat cepat, jadi dia materialnya nggak terlalu banyak dan lebih panjang itu untuk si TST-nya sendiri kan karena memang transgresif. dan memang udah ke pining, jadi di bagian bawah. Iya, terus juga ada channel di sini juga bisa. Ini nggak sih terjadi si erosional, si supaya sedimennya tuh masuk ke arah ocean-nya gitu. Kalau dari interpretasi aku. Koreksi sedikit ya, boleh nggak? Boleh kan. Untuk LST-nya, sedikit udah hampir bener. Untuk TST, tadi bilangnya yang di bawah ya? Iya. Yang di bawah itu udah endapan deep marine. Kalau kalian tarik garis, sebenarnya si levelnya cuma ada di ujung-ujung wedge ini. Tau nggak ya? Yang membaji. Yang sudut siku-siku itu, kira-kira si levelnya adanya terakhir di situ. Kalau lebih dari situ, itu udah endapan deep marine. Jadi, kalau kalian bilang TST-nya di bagian bawah sana, itu kira-kira terpengaruh si level nggak dia? Endapan di bawah-bawah situ. Nggak. Nggak sih. Jadi, TST-nya masih kurang benar. Coba kalian plototin lagi tuh sebelah kiri. Itu kayaknya ketutupan tuh. Kurang geser kiri nih nggak. Pepetinnya. Eh, yang mana? Ini kan di-zoom nih. Coba geser kiri nih. Coba. Oh, iya. Geser kiri. Nah, zoom. Sekarang di-zoom. Di-zoom, zoom terus. Nah, untuk endapan TST itu, ini ya emang agak sedikit kurang jelas sih. Tapi kelihatan kok, kalian coba cari yang kelihatannya mundur gitu. Coba dari paling atas tuh paling jelas. Kalau kalian bisa amati detail, itu coba kalian liatin kayak mundur nih. Satu sekuen mundur, terus mundur. Maksudnya yang gini ya? Yang ini ya? Mbak, gini dulu deh. Tadi, tiapu semua kali langsung. Gak deh. Gini dulu kali ya. Udah ya kayaknya. Iya, iya, udah. Gak boleh, boleh. Ini mundur nggak sih? Ini nih. Gini nggak sih? Gini nggak sih kayaknya set. Ya itu nggak sih yang ini? Yang mulai sini. Yang itu bukan, Kang. Iya, benar. Nah, kalian udah tau kan yang mana? Nah, tadi udah tau LST, udah tau TST. Nah, kalau kalian udah tau kan yang mana? Nah, kalau kalian udah tau itu bisa jadi satu paket sekuen sependeri lah. Kalian coba batasin. Itu berarti ada satu paket LST, TST, HST. Nah, itu satu sekuen. Dibatasi oleh si unconfirmity tadi. erosi tadi, di atas dan di bawahnya. Teh 고�ar. Tahun, sudah tau. Tengah, ya. Tengah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. HST-nya kayak gitu. Bener apa salah? Coba yang lain bener apa salah pendapatnya TV? Bener kan? Oke boleh deh. Coba sambil ditulis deh, coba tandain mana yang LST, mana yang TST, mana yang HST. Ditulis aja, insert ini, text box. Nah coba taruh di mana yang LST, mana yang TST, mana yang HST. Eh apalagi sudah ya? Sudah, sudah tiga aja. LST-nya yang mana? Eh dari LST dulu deh, LST-nya yang mana? LST-nya yang garis-garis merah, yang udah di garis merah sih. Coba bedain deh. Kita coba bedain deh. Contohin satu sequence ya. Ini tuh, kelihatan gak ini? Nah tadi kan kalian udah bener nih, narik sequence benderi yang ini, incision ini. Yang kebawah. Nah, anggaplah ini basementnya kan. Nah, rendapan low stand tadi, kan kalau aku sebelumnya jelasin, bahwa low stand itu terendapkan ketika si levelnya fall kan? Early fall gitu. Jadi, disini bakal rendapan-rendapan fluvialnya, bakal ngerosi basement atau apalah, older seratanya lah. Jadi, kalian bisa katakan bahwa ini LST nih, sedikit buat channelnya. Kemudian, dari low stand itu, kan diendapkan juga bagian-bagian dari slope fan sampai basin floor fan-nya. Nah, nanti kalian temuinlah endapannya disini, yang udah kalian merahin tadi. Nah, itu endapan LST. Oke, kemudian kalau kalian perhatiin detail, disini, ini kan ada kayak garis mundur, garis mundur, ya kan? Dua. Nah, itu endapan TST, yang menandakan bahwa si levelnya rise. Jadi, akomodasinya lebih gede kan? Jadi, si supply sediment terpaksa mundur. Nah, dari sini, dari garis ini, kan kalian melihat nih, ini mulai prograding nih, ya kan? Nah, ini kan berarti si levelnya fall lagi nih, jadi prograde. Nah, ini berupa endapan HST kalian. Itu HST. Jadi, sequence penduri kalian berupa ini, si yang fluvial incision ini, sama top dari HST-nya tadi. Yang di incision juga sama LST di atasnya. Kan disini ada channel tadi nih. Nah, kurang lebih itu. Paham nggak? Paham. 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 Saya kan, saya nggak salah. Berarti yang bikin dia kebatas si boundary-nya tuh, dari si channel-nya itu ya, Bang. Keterbentukan channel itu tuh jadi ngebatasin si boundary-nya. Ya, itu biasanya jadi sequence bener-nya, di-lock. Karena kan, dia ngerosi bagian yang lebih tua, kan. Berarti kan si channel-nya itu lebih mudah dibandingkan yang di bawahnya, dibandingkan yang di erosi. Jadi, itu bisa penanda bahwa ada sequence baru yang terbentuk. Oke. Berarti untuk tahapannya tuh kayak gitu dulu ya, Bang. Kayak kita... Iya. Buat strata termination tadi udah bener juga tuh. On lab untuk on lab, down lab, top lab-nya itu membatasin sequence. Jadi, udah cukup benar. Tinggal yang ini aja. System track. Coba kalian bikin semua... Semuanya ini ada berapa siklus nih? Kalau kalian perhatiin. Coba ditandain semuanya. Berarti HSE-nya tuh yang ini kan ya, Bang? Bentar. Ini gak sih? Iya, benar. Kan prograding tuh. Kita hapus kali ya. Malah, Bang. Eh, mana sih? Eh, mana sih? Oke. 別aha sih? PLA. Kemudian, low Revel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. HST oran gak sih? HST oran, iya. Yang hijau, TST. Yang LST merah. Yakin? Eh kebalik. LST itu yang hijau. LST yang merah. Eh TST kuning asafirullah. Kenapa sih? Iya gak sih? Yang mundur kan yang kuning-kuning gak sih? Yang TST yang kebalik kan. LST yang hijau. Yang kebalik. Yang kebalik. Yang gini. Tarik maksimum flooding surface-nya di mana kira-kira? Maksimum flooding surface. Tuh ada dari Yuski tuh. Tuh ada dari Yuski tuh. Iya. Iya gak sih, Bang? Pengertiannya apa tadi? Itu yang... Tanda akhir dari Shoreline Translation. Iya berarti atas maksimum dari TST-nya kalian sebelum dia progress. Coba. Sebelum dia progress, kira-kira bidangnya di mana? Maksimum TST-nya. Berarti di sini gak sih kalau yang ini? Itu udah progress apa? Belum. Progress sih. Jadi di mana? Di sini ya, Bang. Terusin sampai ke atas yang maksimum dia mundur. Nah, tarik ke kiri terus. Nah, itu maksimum flooding space kalian. Untuk sekuensi itu. Sejauh ini paham gak? Atau ada yang mau ditanyain? Atau ada yang mau cerita? Gimana ini? Sejarahnya? Dari paling tua sampai muda? Relatif si levelnya, Kak? Suksesnya demandnya, Kak? Akomodasinya, Kak? Ada yang mau volunteer gak? Kan udah di ini nih. Udah di delineasi, determinasi. Ada yang mau volunteer gak? Paling kalau buat sejarahnya belum. Iya sih, Kak. Ini sih, Kak. Belum bisa secara keseluruhan. Paling cuma bisa nyeritain si HST dan TST-nya. Iya, coba aja. Kan itu berkaitan dengan sejarahnya. Berarti, Kak, si levelnya gimana? Supply-nya gimana? Coba deh, Kak. Coba, boleh. Maaf ya, Kak. Kalau misalkan salah. Jadi, mungkin kalau misalkan dilihat dari sejarahnya, kan di sini karena mungkin yang paling tua ada dulu dari terbentuknya terbentuknya si sekuensi dari dulu yang paling pertama. Kemudian, setelah itu si levelnya itu menurun sehingga dia mengalami si apa, backstepping si material sedimennya ke arah daratan gitu. Nah. Gimana? Si level fall, tapi backstepping. Si level fall dulu. Si level fall, kemudian material sedimennya ke arah si self-nya. Nah, terus? Setelah itu terjadi si high system track-nya tersebut. Kemudian terjadi si level rise, kemudian terjadi si LSO tersebut dan terjadi si backstepping atau si TST. Itu di bagian pertamanya. Kemudian bagian keduanya, nanti si bagian permukaan atasnya itu mengalami lagi erosi, kemudian menjadi indikasi sequence benderinya. Terus mengulangi proses yang sama sampai ke bagian atas, Kang. Gimana yang lain? Sudah cukup? Atau ada yang mau nambahin? Atau ada yang punya cerita berbeda? Sudah sih, Kang. Kalau dari aku setuju sama Giam Ben. Ya, dari itu dari tua ke mudanya berarti yang di paling atas muda. kurang lebih ceritanya paling pertama kali ini kan kita anggap basement. Basement, kemudian si levelnya itu yang tadi aku bilang dia low stand itu ketika si levelnya itu sejajar dengan sebentar. Sejajar dengan shelfnya. Nah, karena sejajar dengan shelf itu terexpose bagian darat. Jadi, ada fluvial incision di sini, ada erosi dari channel. Nah, kemudian fluvial incision ini kemudian endapannya itu terbawa sampai ke deep marine di mana di endapan-endapan slope fan dan terbi-deep fan jadi basin floor fan gitu. Berarti kita bisa tarik bahwa batas erosinya ini merupakan sekuensi benderi dan endapan channel kita tarik dari channelnya ini sama dengan endapan slope fan ini merupakan endapan LST. kemudian sea levelnya mulai naik lagi nih suplai sedimennya lebih rendah dibandingkan akomodasi jadi sedimennya itu memiliki stacking pattern yang mundur karena kan kalau supply sedimennya nggak nyampe ke basinnya berarti kan mundur tuh dari yang dulunya darat jadi laut makanya kita sebut backstepping nah itu endapan-endapan transgresif nah titik maksimumnya dari TST itu kita katakan sebagai maksimum flooding surface-nya kemudian setelah itu sea level started to rise lagi nih naik lagi nih sehingga eh started to fall jadi akomodasi lebih rendah sehingga supply sedimennya mulai masuk lagi nih ke basin wardnya ke arah basin jadi akan menghasilkan endapan-endapan yang prograding jadi endapan HST begitu seterusnya sampai ke atas ada yang mau ditanyain nggak terkait soal ini atau udah paham semua kawan-kawan kawan-kawan dilihat dari HST-nya gitu bang nih dari endapan HST-nya yang dia awal disini terus dia maju lagi gitu kan terus nanti dia agak mundur HST-nya self-margin lah mungkin nanti maju lagi gitu berarti bisa kita bilang untuk secara general dia progradasi ke basin ward maksudnya sea level rise dan dia progradasi ke arah basin ward itu apa nggak sesimpel itu strukturatif ya jadi nanti kalau kita gambarkan sea level-nya itu kayak grafik sinus aja yang ada anti-cleansing clean-nya naik turun sea level fall sea level rise jadi endapannya berubah-berubah dari progradasi mundur lagi maju lagi seperti itu sih berarti tapi kalau dilihat dari self-margin-nya itu emang bisa maksudnya misalkan kelihatan yang dari sini ini mundur ke sini terus dia maju ke sini mundur ya bisa-bisa itu menandakan sea level-nya berarti kan berarti emang itu menandakan sea level-nya bisa dari situ bang ya ya bisa kira-kira kolom air-nya kan oke-oke oke thank you bang oke lagi minta-in terkait soal yang ini atau mungkin tadi kayaknya dari tim Finchie ada mau tambahan kayaknya masih ada enggak Finchie dan kawan-kawan kalau enggak kita lanjut ke soal satu nih boleh bang boleh bang dari aku cukup sih bang oke boleh coba ke soal satu nah coba kelompok kalian apa yang udah kalian lakuin coba ceritain boleh paling ini doang sih ya bang yang kita udah nentuin si flooding surface-nya aja sih tadi kan tadi dikasih key dari Kang Aldi kalau misalkan dari nilai ROB-nya yang deflect ke kiri nah kalau misalkan dari yang deflect ke kiri kan ini yang digarisin sama gilang itu tuh benar-benar si nilai ROB-nya tuh deflect ke kiri banget terus sampai ke sini kan nah terus juga ditandai dengan si litologinya litologinya ada shell disini yang merupakan si flooding surface-nya kalau flooding surface-nya itu terus tadi gue sempat diskusi sama teman-teman nentuin si maksimum regressive-nya tadi tuh baru cuma ini sih karena ngeliat dari si litologinya juga si batu pasir yang bisa kita tentuin kalau misalkan si udah terjadinya regressive tuh mungkin kemungkinan litologinya batu pasir dari yang si tough-nya ini sih yang garis yang udah ditandai dari Kang Aldi-nya itu tuh merupakan maksimum regressive-nya malah yang tadi kita baru sampai situ aja sih Kang buat diskusi tentang flooding surface-nya sama si regressive-nya oke buat flooding surface-nya udah bener ya tapi untuk yang regressive-nya itu tough-cut-tus gak usah diinin itu bukan karena lebih sandy yang atasnya itu malahnya itu lebih marine kalau kalian tau itu lebih shell itu karena kandungan gloconitid sebenarnya jadi ada kelihatannya emang gamarnya rendah tapi ini bukan bukan sand tapi sebenarnya shell ini shifting karena akibat mineral-mineral lah pokoknya nanti kalau kalian baca-baca lah nanti ciri-ciri endapan gumai itu karena gloconitid padahal dia lebih marine banget lebih shelly dia gamarnya bakal seperti ini nih shelly-sen tapi untuk untuk interpretasinya cuman dibatasin diantara interval tough dan love aja ya untuk flooding surface-nya udah benar tapi coba buat TS dan RS-nya deh coba kalian pick nanti kita bahas TS kemudian untuk yang call tadi key-nya kenapa robinya deflect ke kiri kalian coba cari tau sendiri kenapa call itu seperti itu ya nanti ya kalian belajar sendiri lah oke coba tarik TS dan RS-nya sekarang boleh ditulisin gak FS disitu benar oke nah sekarang TS dan RS-nya atau ada tim sebelah yang udah ngerjain kalau boleh dan RS-nya Terima kasih. 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 Berdasarkan apa? Berdasarkan radioaktif. Eh? Berdasarkan kandungan radioaktifnya. Yang biasanya banyak radioaktifnya pada litologi apa? Lempung. Eh? Dari situ kan udah tau tuh yang mana yang kira-kira yang kasar mana yang kira-kira halus. Paham gak? Dari si ininya ya Kang? Dari dia yang lebih ke arah kiri, kanan. Ini gambarannya ke kiri makin kecil, jadi kira-kira yang mana yang halus mana yang kasar kalau menurut kamu. terima kasih. di mana? Yang ini? Yang ke kiri itu yang makin halus. Yang ke kiri yang makin halus. Yang berarti yang lempungnya tuh yang kemungkinan yang radioaktifnya tinggi. Iya, yang mana itu coba? Boleh ditandain gak? Yang ini sih Kang? Itu berarti radioaktifnya tinggi. Eh, rendah. Rendah justru. Oh itu rendah ya? Iya terbalik deng. Oke. Jadi, udah paham belum? Jadi, yang mana yang klasika halus, mana yang kasar? Udah tau. Berarti yang sebelah kiri itu dia yang lebih kasar, yang dia ke kanan tuh yang lebih halus. Iya, benar. Oke. Berarti dari... Dari tadi. RS. Gimana? Berarti ini narik garisnya tuh dari atas maximum flooding surface-nya kan ya Kang? Maksudnya sih, RS sama TS-nya itu di atas atau di bawah? Tergantung, kan tadi terminologinya apa? Terminologinya kalau misalkan RS itu yang mengkasar. Sebenarnya transgas itu menghalus. Ya, coba. Gimana? Coba yang FS ini lebih di... Ramping kan? Terlalu tebal kayak. Tepis ini. Ya, benar. Yang pas dong. Nah, tebelin dikit. Kayaknya gak bisa kan. Pas dari awal. Tepis. Nah, kira-kira sekarang RS-nya di mana? Ini di atas batu kol ini. Yang mana? Iya. Bagian sini gak sih, Kang? Itu apa? RS. RS apa TS? Oh, kasar ke halus TS berarti. TS. Iya, TS. Coba tulis TS. Nah, sekarang RS-nya. Di sini berarti. Di sini ya. Kejauhannya hilang dari batas lapanya. Batas lap aja. Yakin? Bentar. Iya, Pak. Oh. Itu, ini gak sih, Kang? Maksudnya, batasannya tuh dari flooding surface-nya itu, Kang? Atau enggak? Terminologinya tadi apa? Litologi dari yang halus ke... Halus ke yang kasar. Kasar, Mangkasar. Kira-kira di mana? Berarti setelah batu pasir ini. Di atas lap aja di atas lap. Oh, di atas lap. Berarti ini. Bentar. Enggak, maksudnya bukan di atasnya itu. Maksudnya itu interval lap sampai tap gitu. Coba kamu cari. RAC di sini. Di sini gitu aja gak sih, Kang? Di mana? Yang di sini. Atasnya. Iya, kurang lebih. Benar. Benar. Di atasnya dikit, jangan ditabrakin. Oke. Coba namain RAS. Eh, ya RAS. Nah. Kurang lebih itu cara penentuan genetic surface. Jadi kalian nanti untuk korelasi sumuran, kalian bisa melakukan pendekatan sekuensi ini dibanding korelasi send to send. Jadi kan nanti kalau kalian dapat loading surface di atasnya, kalian bisa gunakan loading surface di atasnya. Dan di bawahnya sebagai batas zonasi reservoir. Jangan dikorelasin send to send. Send to sendnya itu nanti aja terakhir. Tapi utamanya sekuensinya dulu. Ada yang mau ditanyain gak sejauh ini? Atau masih ada yang belum paham? Berarti tuh kalau misalkan yang ini kita nentuin si batas-batasannya tuh lewat wall gitu ya kan? Kalau misalkan yang tadi tuh lewat sistem track-nya gitu. Iya. Ini bisa juga. Ini sistem track juga. Tapi kan ini sebenarnya sistem track-nya transgressive nih. Suatu tubuh ini kan. Karena kan ini makin merin ke atas. Jadi mungkin kalian bisa baginya FS ke FS. Kalau kalian ketemu FS1, terus FS2 di atasnya itu batas sekuensi kalian bisa kalian gunakan. Ini kan belum kita pick lagi nih FS di atasnya. Ini aku ajarin yang basic-nya aja dulu. Nanti buat advance-nya kalian belajar lagi aja. Tapi basic-nya seperti ini. Nanti buat pengkorelasian sekuensi di lock. Jadi either kalian korelasi antara FS2 FS atau SB2 SB. Tadi kan kalau misalkan untuk penentuan maksimum flooding surface, itu dari robnya yang semakin kiri kan ya? Nah itu tuh kenapa gitu? Maksudnya si landasannya. Tadi udah aku jelasin ada yang bisa jawab nggak? Ada yang inget nggak? Kenapa? Kenapa? harus dari si deftak yang kekirinya aja sih tadi? Kalau misalkan dari penjelasan Kang Aldi? Nggak. Yang aku jelasin sebelumnya di sharing-nya. Kan ada tuh call, penandaannya call sama carbonate streak. Itu kenapa? Oh yang tadi aku tanya itu nggak sih Kang? Yang flooding surface-nya itu? Iya. Kalau misalkan itu, tadi tuh sempat dibahas dari yang ini aja sih Kang. Karena kan tadi flooding surface sama yang aku nanya batu pasir. Jadi kalau misalkan yang flooding surface tuh yang masih batu gamping sama call gitu sih Kang. Mungkin dari situ si nilai batu gamping sama call-nya memiliki nilai ROB yang tinggi gitu sih Kang. Eh maksudnya yang lebih deflekt kekirinya gitu. ROB di flag itu cuman berpenanda itu bahwa itu call. Jadi bukan sebagai jawabannya. Tapi kenapa kita tarik flooding surface di call atau carbonate streak atau maksimum dari shell-nya? Itu karena kan kita tadi kita anggap bahwa si call atau maksimum shell atau carbonate streak itu terendapkan ketika air laut itu menggenang. Atau menggenangin lah. Jadi kan itu penggenangannya itu melampar ke semuanya. Jadi itu kalian bisa tarik sebagai satu umur yang sama. Saat dia terjadi penggenangan atau pengendapan call atau carbonate streak atau maksimum shell-nya itu sebagai flooding surface. Jadi flooding surface itu sebagai batas dari genetic sequence kalian untuk membatasi umur yang bawah sama yang atas. Jadi begitu alasannya kenapa kita pick flooding surface kalau kalian bisa nemuin call atau carbonate streak itu di sana. Atau di maksimum shell-nya di sana. Gimana? Paham nggak? Paham Kang. Oke. Terakhir ada lagi yang ditanyain. Satu lagi Kang. Berarti untuk misal kita tarik garis si call itu yang bagian bawah sini bisa ya? Misalnya kita nggak lihat dari si formasi ini. Bisa. Tapi kalau kalian lihat. Coba ya. Bentar aku anotap. Ini sebenarnya banyak. Banyak. Banyak flooding surface sebenarnya. Di sini kan kalau kalian lihat ini call semua ini. Iya kan? Iya. Tapi kalian bisa pick flooding surface satunya di sini misalnya FS1. FS1 ini nggak kalian jumpain di log ini kan? Di sumur ini. Jadi kalian bisa anggap ini bahwa ini basement hike. Ini naik lah basementnya. Jadi ini on-light pink ke sini kan? Jadi kalian nggak bakal nemuin flooding surface di sini. Nanggap nggak? Iya. Nah terus kalian nemuin FS juga di sini. Dan di sini kan ada lagi di bawah-bawah ini. Nah kemungkinan ya itu. Flooding surface ini korelasi dengan flooding surface ini. Tapi di sini kita nggak jumpain. Karena mungkin ini basement hike-nya. Ini on-light pink terhadap basementnya. Gitu. Bisa berada. Satu lagi Kang maaf. Oke. Gimana? Setau saya sendiri untuk call itu sendiri kan kalau misalnya di gamma ray. Dia apa sih namanya tegak gitu kan di bagian gamma ray-nya. Maksudnya kayak yang sebelah sini. Ini kan bisa indikasi sebagai call. Atau nggak batu gamping. Karena memang nilai gamma ray-nya sangat rendah. Nah ini kan dia di probe di sini. Dia ke kiri. Tapi mengindikasikan call. Tapi si gamma ray-nya tidak menunjukkan apa namanya. Indikasi call itu gimana? Iya benar. Tapi ya benar kalau call itu gamma ray-nya bakal rendah banget ya. Tapi ini pertama ini bukan batu gamping. Kalau kalian lihat ini. Jelas banget blocky. Ini juga bell seperti bell. Ini channel banget nih. Nggak mungkin karbonat. Karbonat itu tumbuh. Kemudian karbonat itu juga jangan dilihat berdasarkan gamma ray. Tapi kalian lihatnya berdasarkan empire obi. Karena nggak selamanya bisa menjelaskan karbonat berdasarkan gamma ray. Jadi kalian ke empire obi-nya dulu. Kemudian kenapa di sini? Ini ya emang mungkin call-nya itu selang-seling sama shell. Jadi gamma ray-nya jadi kelihatan slightly higher lah. Tapi kalian perlu konfirmasi ini juga dengan data matlock kalian. Deskripsi matlock kalian apakah itu benar call? Di sini saya nggak nyantumin matlocknya ya. Jadi sebenarnya ini memang call di sini. Tapi ya banyak shell. Berdasarkan robinya juga benar kan. Jadi makanya kenapa kita tarik FS-nya itu di garis oran itu. Ya karena itu benar call. Kurang lebih seperti itu. Tapi benar-benar kalau harusnya gamma ray-nya rendah banget. Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ada lagi yang mau ditanyain? Dari saya cukup, Kang. Dari saya juga cukup, Kang. Oke. Paling itu ya sekian sharing session hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan lain boleh kontak saya aja kalau mau ada yang tanya-tanya tentang ini. Mungkin mohon maaf kalau ada kecepatan atau penyampaiannya agak kurang. Atau ya mohon maaf lah dari segala keperlangan ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for all the participants who have been done the exercise and discussed about it. And thank you to Mr. Ali Fathur Rahman for help to discuss about this exercise. Now, we will give the symbolize of E-certificate to Mr. Ali Fathur Rahman as a speaker of our study code. It will be given by Mr. Tio Oktarisma as a president of APG 4SG 2021. To Mr. Tio Oktarisma, the time is yours. Thank you. Thank you. Thank you, Hilmi. uh with the participant uh so interesting with a sequence stratigraphy so i hope uh we can see you again in the next event and uh i would like to apologize if there is a mistake from us so thank you to mr aldi and stay safe and keep healthy thank you thank you tv for this wonderful certificate and your attention and other participants who's coming for today sharing sessions i such an honor for me to have this opportunity to share my knowledge uh i hope that everyone can have this wonderful experience and knowledge about sequence stratigraphy and keen to learn more about sequence stratigraphy thank you from okay nih sejak kapan jadi payoga baru kang baru dari bulan lalu oh dari bulan lalu kenapa pak prof prof kan ini kang apa pejabat penting di rektorat sekretariat jeneral gitu sih kang jadi beliau mengamanakan pak yoga sebagai faculty advisor kita mulai bulan februari eh bulan marit kemarin gitu oke keren 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 makasih ya udah pada datang mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya semoga bermanfaat ya semangat kuliahnya thank you to mr aldi patrohman and mr oktarisma before we end this activity we will have the photo session first to all the participants please turn on the video and use the background zoom i will lead the photo session i will wait for one minute to participate to on the video kek 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.